Ini saya lagi memberikan pelatihan teknik presentasi untuk teman-teman dari industri perfilman. Direktur sutradara, sama ya direktur sutradara ya, penulis teman-teman industri perfilman dan punya ide yang luar biasa. Saking luar biasanya ada meja yang kosong karena dia presentasinya di luar. Ini jadi di luar? Biar? Oh dia, bagus, 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 bagus. Presentasi itu, idenya harus seliar mungkin, seabstrak mungkin kalau perlu, sekreatif mungkin. Tapi menyampaikannya ya harus dengan struktur-struktur yang benar, dengan sistem-sistem yang ada. Salah satu cara untuk bisa menyampaikan sebuah presentasi yang baik adalah dengan sebuah teknik yang saya sebut Arjuna. Teknik Arjuna dalam presentasi adalah teknik yang mengutamakan arah, tujuan, dan makna. Jadi harus ada arahnya, harus ketahuan timelinenya seperti apa, depannya mau dibikin apa, tengahnya mau diisi apa, closingnya, punchline-nya mau bagaimana. Nah, lalu call to action-nya akan apa, ada arahnya, terus juga ada tujuannya. Apa yang diinginkan di awal, dan bagaimana akhirnya. Mau jualan, mau menginformasikan, mau mempromosikan, mau cuma sekedar berbagi cerita, beda tujuan akhirnya, beda pura gaya pembawaannya. Jadi setelah dapat arahnya, strukturnya di dalam, ada tujuannya, yang membuat apa yang disampaikan dalam sebuah presentasi hebat adalah kalau ada maknanya. Ada value-nya, ada nilainya, ada purpose-nya, sehingga audiens lawan bicara yang mendengar presentasi kita mendapatkan sesuatu. Bukan cuma sekedar informasi yang nggak ada artinya, bukan cuma sekedar pengetahuan yang sebenarnya semua orang lain sudah tahu, tapi ada maknanya. Semakin dalam makna yang kita berikan, akan semakin powerful rasa yang kita kasih ke audiens. Tuh, arjuna, arah, tujuan, dan juga makna. Jangan lupa pakai teknik gisi juga, greeting, introduction, story, interaction. Jadi ada kata penyambutnya, ya biasa ya, ketika di awal kita ada greeting-nya, say hello-nya, menyapanya, cerianya wajah kita. Lalu ada introduction. Apa yang akan kita sampaikan di awal bicara yang menarik perhatian orang lain? Ketika mau menyampaikan sebuah presentasi, bagaimana caranya agar kita punya kalimat-kalimat powerful yang membuat orang lain penasaran pada apa yang kita sampaikan? Introduction. Powerful introduction. Lalu masuk ke story. Semua presentasi itu harus punya cerita. Misalnya saya mau cerita bahwa di belakang saya ada kemacetan yang biasa terjadi di Jakarta, tapi kemacetan ini menjadi bagian dari kesibukan sehari-hari, dan menjadi sebuah hal yang biasa. Dan kita lakukan, kita terjebak macet, tapi kita tetap bisa merasakan kesenangan. Ada ceritanya, ada story-nya. Sehingga bukan cuma sekedar asal ngomong, bukan cuma sekedar data yang keluar, bukan cuma sekedar kata-kata tanpa rasa, tapi ceritanya muncul. Lalu interaction. Interaksi. Jangan ngomong sendiri. Sampaikan sesuatu kepada audiens. Sampaikan sesuatu diskusi yang menarik dengan lawan bicara. Ajak mereka untuk bisa bertanya. Ajak mereka untuk terpancing memberikan statement-statement tertentu. Ada interaksi yang baik sehingga terjadi kedekatan. Gizi. Greeting. Introduction. Story. Interaction. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa gunakan bahasa tubuh yang tepat untuk menunjukkan ketertarikan. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Bahwa kita bisa mengetahui seseorang itu lagi naksir siapa dilihat dari udelnya. Eh, bukan. Bukan udelnya dibuka terus ketahuan, ah kamu naksir sama saya ya. Bukan. Tapi kita bisa mengetahui seorang lagi suka sama siapa dari udelnya mengarah kemana. Bukan belok kiri, belok kanan udelnya. Bukan ya, bukan ya. Perutnya, arah perutnya kemana. Dalam teori komunikasi bahasa tubuh, kalau ada orang yang lagi suka naksir cinta pada seseorang ketika dia bicara, maka tubuhnya, udelnya, perutnya akan lebih banyak menghadap ke orang tersebut. Walaupun dia bicara ke banyak orang, kanan, kiri, semua begini. Tapi arah perutnya lebih banyak mengarah kepada orang tersebut. Itu namanya teori udel. Jadi, kalau ingin menunjukkan ketertarikan pada orang-orang tertentu saat kamu bicara, banyakin udelnya mengarah ke orang tersebut. Mengarah ya, bukan nempel. Jadi, dalam presentasi itu semua harus diberikan. Pastikan materinya benar, pastikan memberikan rasa untuk audiens, pastikan ada ceritanya, dan yang tidak kalah penting, bahasa tubuhnya juga menunjukkan bahwa kita tertarik, sehingga semangat, dan akhirnya karena kita tertarik, kita terlihat menarik, penampilan kita pun hasilnya menjadi baik. Itu tekniknya untuk mendapatkan kemampuan presentasi yang luar biasa. Balik lagi. Saya Hilbram Dunar, komunikasi trainer. Terima kasih telah menonton.